Adanya penegasan dari saksi yang terakhir di Faizal Samuel untuk meluruskan mungkin berita-berita yang ada simpang siur lah di media bahwa keberangkatan terdakwa Hendra Kurniawan itu ada di tanggal 11 Juli 2013 untuk ke Jambi dengan tugas dari KFS untuk menjelaskan kepada keluarga kronologi yang sebenarnya seperti apa, versi Sambu waktu itu. Sedangkan diketahui juga bahwa jenazah Almarhum Riga Dirje itu telah diantar ke Jambi itu pada tanggal 9 Juli 2022 dimana itu adalah dua hari sebelum keberangkatan Hendra Kurniawan dan juga dijelaskan oleh Rifaizal Samuel yang berangkat bareng bersama Haka, Agus dan sebagainya bahwa disana tidak ada peristiwa yang mungkin ramai di media sosial itu bahwa Hendra Kurniawan ini melakukan penghalangan terhadap peti maen tersebut. Mungkin dari sidang tadi ya sudah firm lah, sudah kita dapat fakta hukum atau fakta persidangan bahwa peristiwa itu tidak ada. Ya artinya jenazah sudah dimakamkan, bagaimana mungkin menghalang-halang diorang untuk mengapati jenazah. Kan gitu, dia datang jenazah sudah dimakamkan, peti aja sudah dalam liang lahat, sudah dikubur kan. Bagaimana mungkin bisa menghalang-hal lagi. Ditambah lagi ditegaskan tadi yang seakan-akan urakan, arogan, pakai sepatu masuk ke rumah, sudah dijelaskan. Bahkan mau lepas atau cempor sepatu, tidak usah mereka malah persilakan masuk. Jadi ya supaya publik menjadi terang, kalau selama ini sudah diframe sedikit rupa, seolah-olah mereka-mereka diperlukan melakukan penghalangan atau obstruksi atau justis, ternyata tidak.